Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Odoi Berjumpa kembali bersama Kang Odoi Channel Yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Pada pertemuan kali ini Kang Odoi sedang berada di Desa Putat Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Selamat jumpa sahabat Odoi semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap diberikan kesehatan Juga limpa rezeki yang barokah Dalam perjalanan menuju Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Pemandangan indah mengelilingi Sekitar dari kanan-kiri perjalanan Kang Odoi Sawah yang hijau menghampar Gunung yang menjulang tinggi Itulah Gunung Ciremai Setelah sampai di sebuah Petilasan ini bukan petilasan Ini adalah merupakan padepokan Ini adalah padepokan panyamunan Dulu padepokan panyamunan ini adalah Merupakan padepokan milik dari Syekh Abdul Kahfi Beliau adalah seorang ulama dari Mesir Yang berda'wah di daerah Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Dalam penyebaran da'wah Islamnya Beliau pada masa itu Tahun dan waktunya setelah Kang Odoi Bercerita Bincang-bincang dengan seorang penjaga padepokan ini Bernama Bapak Nurdita Konon Bapak Nurdita ini Bertugas sebagai penjaga padepokan ini Sejak tahun 2006 sampai sekarang Dan Masya Allah ini Kondisinya sekarang Sudah Terlihat Mulai kurang sehat beliau Dan mudah-mudahan kesehatan buat Bapak Nurdita Allah berikan amin ya rabbal Amin Ya, Syekh Abdul Kahfi ini Di padepokan panyamunan Panyamunan ini artinya Penyepian Tepat untuk mengasingkan diri Dalam penyebaran agama Islamnya Beliau dibantu untuk kelanjutannya Dilanjutkan oleh seorang santri beliau Berasal dari Banten Beliau adalah Tubagus Tohir Atau dikenal juga disitu Dengan nama Mbah Buyut Mayjah Mustahal Mbah Buyut Mayjah Mustahal Ini sahabat padepokannya Dan ini adalah Bangunan Makamnya Makam beliau Ketiga-tiganya Jadi di dalam bangunan tersebut Ada Tiga makam Makam yang pertama itu adalah Makam Syekh Abdul Kahfi Dan makam yang kedua Yaitu Makam santrinya Bernama Tubagus Tohir Atau Mbah Buyut Mayjah Mustahal Dan yang ketiga Ada makam lagi Bernama Makam dari Masih santrinya beliau Yaitu Mbah Buyut Putih Inilah sahabat kita Masuk ke dalam Ya Suasananya adem Yang memang Kalau untuk Mengadem Mengadem ya Istilahnya Ya kita Sedikit berbagi informasi Tentang fakta sejarah Di Indonesia Yang sebetulnya ini Ternyata setelah Bangunan Bincang-bincang Dengan Bapak Murdita Bapak Nurdita Ini Konon katanya Tempat ini Belum Sama sekali Tersentuh Oleh Dinas Kebudayaan Yang harusnya Menjadi Perhatian Dan Fasilitas-fasilitas Disitu Yang ada Hasil dari Gotong Royong Atau Urunan Masyarakat Dan para Pejiarah Sahabat Dan sangat Prihatin Mudah-mudahan Ini bisa Didengar oleh Dinas terkait Terutama Dinas Kebudayaan Agar Lebih perhatian Terhadap Situs-situs Bersejarah Yang berada Di kawasan Cirebon Oke Sahabat Sebelum Lanjut Silahkan Buat Sahabat Yang baru Gabung Baru menemukan Channelnya Kangodoy Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Juga Pijit Lonceng Notifikasinya Agar Bisa Menyimak Video-video Terbaru Dari Kangodoy Tentunya Yang selalu Menghadirkan Menguap Mitos Fakta Dan Sejarah Inilah Sahabat Ini Kita Masuk Kedalam Bangunan Makam Dari Dari Syek Abdul Khafi Dan Makam Mbah Buyut Maizah Mustahal Mbah Buyut Putih Disinilah Terdapat Tiga Makam Keramat Yang Oleh Penduduk Sekitar Oleh Para Pejiara Masih Banyak Dikunjungi Para Pejiara Dan Merupakan Fakta Sejarah Atau Ini Harusnya Pihak Pemerintah Yang Terkait Dengan Dinas Kebudayaan Ini Lebih Perhatian Yang Mudah Mudah Ini Setelah Kang Odoi Share Video Ini Semoga Pihak Dinas Kebudayaan Bisa Lebih Perhatian Lagi Oke Terima Kasih Sahabat Silahkan Untuk Berkunjung Ke Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Inilah Padepokan Panyamunan Dari Milik Syekh Abdul Kahfi Terima Kasih Atas Kebersamaannya Mudah Bermanfaat Jumpa Kembali Tentunya Dengan Kang Odoi Channel Yang Menguap Mitos Fakta Dan Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh